Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa-apa teman-teman semua Semoga selalu diberikan kesehatan Semoga selalu diberikan tim Fahdis Yang banyak halal dan barokah Amin dan rupal alamin Ketemu lagi di Algar Channel Salam Lestari, salam Afiari ya teman-teman Untuk hari ini, pagi ini Kita ada di Afiari ya Masih ada di Afiari ya Masih ada di dalam Afiari Yang nanti akan kita rombak Jadi Afiarinya agak kecil sedikit Langsung nanti akan kita bikin kandang Petak-petak aja Untuk ya kita jodoh-jodohin aja Di kandang-kandang kotak Karena memang kemarin Untuk video sebelumnya udah saya terangkan Ya kendala-kendalanya lah Gitu auto ya gimana Tadi udah kemarin udah saya terangkan Untuk kali ini videonya kita akan review ya teman-teman ya Review iseng bikin kandang Burung pakai kawat ram Terus pakai kipas angin Jadi kemarin Ya kalau malam iseng Tidak ada kegiatan Habis pagi sampai sore udah kegiatan Malamnya juga pas lagi ada kegiatan Kita bikin teman-teman Alhamdulillah ada kedua Ya Alhamdulillah Jadi ini hasil karya teman-teman Oke langsung kita review aja teman-teman ya Oke langsung kita review ya teman-teman ya Ini kandang yang pertama Dan ini yang kedua Ini pakai tutup kipas angin ya teman-teman atas bawah Jadi bawahnya tutup Atasnya juga tutup Ini kalau menurut tukang Apa ya kipasnya katanya sih Ukurannya 12 in Kipas yang 12 in Jadi langsung Langkah pertama Kita ambil kawat ram ya teman-teman ya Kawat ram Terus kalau saya Saya ukur ininya Linggarannya terus Baru kita sambung sininya dulu teman-teman Nah ini kita sambung Ya gampang ya Ditekuk-tekuk aja teman-teman Nah ini tekuk-tekuk Sini juga tekuk bulut ya Cuman kalau bisa pakai tang buaya ya Kalau punya alatnya pakai tang buaya itu lebih mudah untuk nekuknya teman-teman Karena kalau tang biasa Masuk sininya susah Kalau bisa tang buaya teman-teman Nah kalau ini sudah selesai ya teman-teman Langsung Kesini kalau saya teman-teman Nah ini prosesnya langsung kesini Nah kita sama Ditekuk-tekuk juga Tekuk muter Tekuk muter ya Misalnya masih kuat ya Tekuk muter semua Atas Baru pasang bawah teman-teman Sama prosesnya tekuk muter Nah ini kalau mau lebih kuat Hasilnya ya teman-teman ya Ini bisa pakai Dililitin kawat Kan ada kawat yang lemes tuh Bisa dililitin Kalau mau kuat ya Kalau mau permanen bisa Tinggal kasih kawat Tapi kalau saya Karena memang ini juga ada di dalam kandang aviari Kalau misalnya burung lepas juga ada di dalam Jadi gak begitu diperhatikan lah Cuman untuk Menjaga biar gak lepas Ya ini kita kasih kabel tis teman-teman Ada empat ya Kabel tisnya Atas empat Bawah juga sama Kita kasih kabel tis tempat teman-teman Nah Oke teman-teman Sudah prosesnya itu Baru kita Pasang ini teman-teman Pasang ini Nah ini Kalau untuk disini Di Jakarta ya teman-teman Harganya 10.000 Di tempat burung Tempat burung 10.000 Baru kita pasang Cuman karena ini kepanjangan Ini kepanjangan Kalau Karena kepanjangan Jadi saya ganjil pakai Pralon Pralon setengah ini teman-teman Ya mungkin kurang bagus Tapi ya Beginilah adanya teman-teman ya Nah ini kita ganjil pakai Pralon setengah in Karena kepanjangan Kalau gak ada ini Jadi kelihatan Ininya turun ke bawah sini Jadi ini besinya kelihatan Jadi jelek Tambah jelek Nah ini mungkin jelek Tapi Kalau gak ada pralonnya Tambah jelek teman-teman Jadi Ini 10.000 Nah nanti kita langsung ganjil Kita bor aja Teman-teman Kalau gak pakai Solder bisa dibolongin ya teman-teman Oke langkah selanjutnya Terus kesini teman-teman Kita pasang ini Ya sebelum bikin pintu Kita pasang ini tangkeringan dulu Gampang lah ya teman-teman Sampai tahu ya caranya ya Nanti kita skrup disini Kita kasih kawat Diikat aja Gampang Terus selanjutnya Abis itu pasang Apa Pasang pintu ya teman-teman Nah ini pintunya Sama prosesnya juga dililit-lilit Nah terus ini pakai kawat Petas gantungan baju Hunger teman-teman ya Kita bikin kotak Nah ini juga kuncinya Biasa aja lah begini Karena emang ya Sederhanaan aja Gak terlalu Di Memang yang bagus ya Nah terus selanjutnya Udah selesai ya teman-teman ya Udah selesai semua Baru terakhir Kita pasang ini Nah ini kita beli teman-teman Di tukang perabot Juga sama Harganya 10.000 ya Tukang perabot ada Dia banyak macam ukuran teman-teman Kalau Kalau ini yang paling kecil Kalau memang misalnya teman-teman Bikin kipas yang paling gede lagi Ininya harus lebih besar teman-teman Harus lebih besar Jadi Ini lebih gede lagi Nanti kita tinggal kasih kawat sini teman-teman ya Nah Kasak bengkokin sininya Kita bengkokin Atas juga bengkok Tinggal set Nah nanti bisa Kalau mau bersihin tinggal copot Pasang lagi teman-teman ya Oke teman-teman itu reviewnya ya Cara bikinnya singkatnya Seperti itu Kemarin emang gak kita videoin Karena malam Malam Jadi kan Apa Gambarnya kurang bagus Nah ini kenapa saya bikin ini teman-teman Karena kemarin kan ada kekurangan sangkar Untuk Apa ya Ngandangin burung-burung itu kurang Makanya Iseng aja Bikin Dan alhamdulillah Jadi teman-teman ya Terus yang kedua ya Karena emang Lumayan lah budgetnya Gak terlalu Gede Kalau kita beli yang sangkar Burung itu kan mahal Di atas 100 ya Kalau ini alhamdulillah Ininya punya Kipas anginnya punya Sisaan Terus kawateram juga ada sisaan Tinggal beli ininya aja teman-teman 10.000 dan 10.000 Nah untuk teman-teman yang mau bikin Coba silahkan ya Insya Allah konsepnya seperti itu Dan insya Allah juga pada bisa semua ya Teman-teman Karena memang ini Gak sulit-sulit amat Ya Jadi Untuk teman-teman semua Silahkan mencoba Insya Allah kalau Apa ya Kalau niat bisa bikin yang bagus juga bisa Buat burung apa aja bisa Nah ini insya Allah nanti Kasih buat burung Kutiran emas ya Yang masih belum dapet tempat Terus Oh Yang itu masih di sona 1 Belum dapet tempat ya Nah terus Burung Kledekan lautnya Gak ketahuan kemana Hilang apa gimana teman-teman Oke teman-teman Insya Allah Videonya cukup sekian ya Review Kandang Burung Dari Kipas angin Semoga bermanfaat Salam al-fiari Salam lestari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton